Kementerian Perhubungan, PUPR, dan Kor Lantas Polri menandatangani surat keputusan bersama pengaturan lalu lintas selama angkutan lebaran tahun 2022. Sejumlah skenario manajemen rekayasa lalu lintas disiapkan, salah satunya membatasi jumlah kendaraan logistik di sejumlah titik selama puncak arus mudik. Untuk kendaraan yang sumbu tiga ke atas, ini ada widow time yang kita berikan kepada kendaraan-kendara logistik. Dan ini atas kesepakatan kami dengan Kor Lantas Polri, termasuk juga dengan Kementerian PPR, termasuk juga dengan BBJT, dan ini juga atas kesepakatan dengan Kadin, Aptrindo, Organda, dan juga termasuk beberapa asosiasi logistik. Namun demikian, kita masih memberikan kesempatan kepada komoditas-komoditas logistik tertentu untuk tetap bisa menggunakan jalan yang biasa dilakukan dengan catatan harus mengikuti one way yang nanti akan dilakukan oleh kepolisian. Sebanyak 200 ribu kendaraan diprediksi akan digunakan selama masa mudik 2022. Guna mengantisipasi kemacetan serta antrean kendaraan di jalan bebas hambatan, Polri akan menerapkan kebijakan one way dan ganjil genap secara bersamaan. Penderapan jalan satu arah atau one way di tol selama masa mudik diberlakukan sejak 28 April hingga 6 Mei mendatang. Dari jumlah kendaraan yang diprediksi akan mudik, one way akan dilengkapi dengan ganjil genap. Diperkirakan puncak akan terjadi pada tanggal 29.30 sampai dengan tanggal 1 Mei. Setelah teknis saya sampaikan bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 April pukul 17.00 sampai dengan kita rencanakan 24.00. Mulai dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kali Kampung. Cukup panjang. Terima kasih telah menonton!